Tata Steel 2022 akan berlangsung besok malam, jadi sore ini saya akan mereview game dari juara tahun lalu, Jordan Van Forest. Game ini sendiri berasal dari GCT Croatia Blitz 2021 ketika berhadapan dengan sang legenda, Gary Kasparov, di mana Van Forest menang cuma dalam 25 langkah. Game sendiri berlangsung dalam tema pembukaan Sicilian Defense varian Neidorf dan Van Forest menggunakan varian mainline gajah G5. Kasparov menangkis menggunakan peon E6 varian klasikal mainline. Peon F4 dimainkan, menteri C7 dan gajah menghilangkan kuda. Peon Makan merusak sayap raja. Van Forest mengaktifkan menteri. Peon B5, A3, kuda C6, kuda langsung ditukar. Menteri Makan dan F5. Setelah menteri. Setelah menteri C5 mencegah kemungkinan rokade, Van Forest mengembangkan gajah. Benteng A7 dan dia rokade ke sayap menteri. Menteri E5. Benteng F1. Dan benteng C7. Lalu Raja B1 mengamankan diri H5, H4, Gajah E7 Setelah Menteri E3, Kasparov mengadu menteri Van Forrest menolak, dia menggeser menteri ke G3 Bermasuk menyusup ke baris ke-7 Kasparov mencegah dengan langkah Raja Kemudian Pion makan Pion Dan setelah Pion makan, Van Forrest mulai menyerang Pertama Menteri G6, ancaman pada Pion Kasparov mempertahankan Pion Tapi manuveruk lift Dan sesudah Gajah D8 Mengamankan baris ke-7 Benteng G3 Benteng F7 Tapi benteng G5 Menyerang Menteri dan Pion Jika Pion makan benteng Menteri makan benteng Skagmat Maka Menteri terpaksa menghindar ke petak D4 Tetapi Van Forrest kemudian menghilangkan Pion Mengancam Skagmat Dan Kasparov menyerah Karena jika benteng C7 Skagmat terjadi Dan jika benteng E7 Mencegah Skagmat Benteng akan makan Pion Skag Menteri harus diserahkan Tapi Menteri makan Skag Dan sesudah langkah terpasah Benteng menutup Skag Menteri makan Benteng Skagmat kembali terjadi Menteri makan Menyerangem Menteri makan